P.S.S.I. semestinya merotasi asisten pelatih dengan menunjuk sosok anyar untuk mendampingi Sinta Aeyong di Timnas Indonesia. P.S.S.I. menatap keputusan penting mengenai siapa asisten baru Sinta Aeyong dalam kontrak barunya. Pelatih asal Korea Selatan itu baru saja menandatangani kontrak baru hingga 2027. Dalam kontrak lamanya selama 4,5 tahun kebelakang, ia mempunyai satu asisten loyal dari unsur Indonesia. Dia adalah Nova Arianto, sosok yang kini menangani Timnas U16 Indonesia. Nova Arianto berhasil membawa Timnas U16 meraih peringkat 3 ASEAN Cup U16 tahun 2024. Selanjutnya, ia akan memimpin Garuda Muda menuju kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 pada Oktober. Agenda tersebut membuat Nova logisnya tidak tersedia untuk mendampingi Sinta Aeyong di Timnas Senior. Timnas Senior akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung September tahun 2024 hingga Juni tahun 2025. Nova sendiri mengakui terdapat bentrok yang tak terhindarkan. Untuk dengan Coach Sin sendiri, saya masih melihat situasinya karena ada beberapa jadwal yang bentrok ya, hujar Nova saat ditanya bolannas.com. Tapi kita masih akan bertemu dengan Bapak Erik, bertemu dengan Coach Sin. Nanti setelah Coach Sin kembali baru kita bicarakan apakah kedepannya seperti apa bagaimana, jelasnya. Demi fokus 100% untuk Timnas U16, PSSI seyogianya membebaskan Nova dari tugas Timnas Senior. Ia sudah 4,5 tahun menjadi asisten Sinta Aeyong, saatnya membangun karir sendiri. PSSI bisa mengutus pelatih lokal lain untuk menimba ilmu dari Coach Sin selama 3 tahun ke depan. Semakin banyak pelatih lokal yang berkesempatan transfer pengetahuan dari STY, semakin bagus bagi sepak bola Indonesia. Jika di instansi pemerintahan terdapat istilah Tour of Duty, maka PSSI bisa menerapkannya di jajaran staff pelatih. Setelah Widodo Ceputro untuk Alfred Riedel, Bima Sakti untuk Luis Mila, dan Nova untuk Sin, siapa berikutnya? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.